40 tahun adalah usia yang sangat strategis untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 seharusnya memang betul apa yang disampaikan tadi Ustadz saya bahwa usia 40 itu adalah usaha yang matang karena apa kita diberi pelajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu diangkat menjadi Nabi atau Rasul pada usia 40 tahun pada waktu itu beliau berkholwat di Gua Hiro turunlah ayat yang pertama surat yang pertama yaitu surat al-alak disuruh untuk membaca kemudian Nabi Musa juga diberi hikmah oleh Allah itu pada usia 40 tahun seharusnya kita sebagai orang ini yang sudah memiliki usia 40 tahun ini seberapa jauh prestasi yang kita ukir seberapa jauh ya prestasi-prestasi baik itu di bidang ibadah maupun di bidang mu'amalah ya itu sudah ada prestasi atau belum Hai Allah dikholakol mauta wal khayata liyab luwakum ayyukum ahsanu amalah surat al-mulek atau surat al-tabarok disitu ada akhir kata yang mengatakan ahsanu amalah hidup dan mati itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala seberapa jauh kita menjadi pribadi yang lebih baik manusia yang ahsanu amalah umur yang ke-70 menurut hadis Nabi yang saya baca itu penduduk langit menyukainya ya itu penduduk langit itu siapa Pak para malaikat jadi para malaikat itu melihat orang yang memiliki usia 70 ke atas dan dia semakin taat kepada Allah itu mendapatkan cintanya para mala malaikat ini Masya Allah ini Pak seluruh doa-doa malaikat itu Insyaallah istijabah ya Insyaallah istijabah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bersyukurlah Bapak-Bapak yang sudah usia 70 yang yang usia 70 siapa ini Pak Mbah Kakung ya sudah 70 ke atas ya Pak ya seharusnya akan adiknya Bapak sudah sekitar ya 70 ke atas itu akan mendapatkan cintanya daripada malaikat Allah mahturun Mas Bapak-Bapak yang usianya 80 tahun Allah akan menetapkan kebaikan-kebaikannya ya orang yang 5-80 tahun dikasih usia panjang ini akan ditetapkan kebaikan-kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya umur 90 tahun Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang lalu dan sepuh apa yang akan datang ini orang-orang muslim orang-orang yang beriman yang diberi usia panjang maka Nabi mengatakan orang orang yang terbaik itu orang yang bagaimana khairun nas mantola umuruhu wahasuna amaluhu itu orang-orang yang panjang umurnya dan panjang kebaikannya Monggo Bapak sekalian kita harus segera untuk menorehkan tinta kebaikan tinta kesolehan kita semuanya ya umur patang puluh kok romdui karya terhadap agama misalnya tidak bisa membawa perubahan bagi kita marilah kita koreksi kita semuanya kita lakukan mukha sabah linapsi apa yang sudah kita lakukan di empat puluh tahun ke atas ini baca korannya kira-kira sudah khatam berapa kali misalnya oke aku nak nyang majid ki sodakoy piro oke nak nyangoni anak neng majid kui piro oke misalnya mau kegiatan subuh mau sholat jamaah saya kira ini menjadi tarbiah menjadi pendidikan bagi kita semuanya untuk melatih anak-anak kita untuk bisa berbagi nak sekolah disangoni bapak-bapak sekalian anak-anak kita kalau sekolah disangoni bapak-bapak rata-rata disangoni semuanya bahkan minta sangu tapi kalau sholat jumlah biasakah kita sangoni bapak-bapak halo pak nak tindak masjid anak-anakmu nak neng masjid ni ku kelilingan jenengan sangoni lembang ewe napa rong ewe bu rong ewe malah kadang-kadang ngora kok mau bagaimana mau mendidak anak kita kalau anak kita ke masjid tidak dikasih uang seharusnya sudah dikasih uang Rp5.000 dek kasihkan untuk kota pendak Jumat limang ewe pendak Jumat limang ewe syokor sepuluh ewe ya selimang ewe lah limang ewe pun nape pak pun say lah setiap kegiatan ada kegiatan infak semacam ini ya semata-mata untuk apa menopang kegiatan dakwah islami al-lazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabi lillahi di amwalihim wa angfusihim a'adhu muda rojatan indallahu fa'ulaiqahumul faizun atau bayat yang ke-20 jadi jiswa ada kata wa jahadu fi sabi lillahi di amwalihim wa angfusihim jadi kalau memang berjuang itu ya ngangguh pikiran, ngangguh tenogo, ngangguh duit, ngangguh bondo tak akan jalan tak ada uang tak akan jalan tak ada dana kegiatan itu pak maka dari itu untuk melatih anak-anak kita biar matang sejak sedini bahkan dia tahu kebutuhan agama tahu kebutuhan negara tahu kebutuhan sosial cerdas secara sosial maka harus dilatih sejak dini sehingga nanti sudah usia 40 ini sudah usia emas lah maka perlu yang namanya pembiasaan man sabi alasai in sabi alaih ini pak, perlu pembiasaan sejak dini kadang-kadang mau tur mau tur itu sangunnya pintan pak mau ke gunung kidul misalnya nyangguh ni anak kan lebih daripada 100 kan pak sangunnya lebih daripada 100 tapi kalau pengajian di sangunnya pintan pak wrong ewu sama dengan kalau kita mau ke kamar mandi tulisannya 2000 kencing mandi 3000 ini ini ironis sebetulnya pak seharusnya akhirat itu kan menurut Allah akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selama lamanya tapi memandang banyak orang yang memandang urusan akhirat ini tidak penting gitu loh lebih asik terhadap urusan duni dunianya kakak ngernih berapa pak RT ini pak berapa 100 pak 200 kakaknya yang ke masjid berapa pak yang subuhan pak yang ke masjid subuhan berapa ini banyak orang luar loh ini ini semua baru ini kok pak sumber ini kok pak musok pak intel pak lias pak musok masya Allah ini kemudian siapa lagi nih pak yang mau jauh-jauh ini pak ini kok pak wangsan mbak wangsan ya ya Allah ini pak macan mati ini pak sumber ini pak sumber ini pak solifin loh ini kok pak ngeri jadi fakta yang ada di lingkungan kita itu yang lebih mencintai daripada masjid Allah daripada tidur di tempat tidur itu lebih banyak pak mungkin di musolahnya mungkin di tempatnya masing-masing untuk mengikuti pengajian semacam ini akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya ini belum menjadi keyakinan yang menancap di dalam hati kita maka dia masih ragu-ragu masih ogah-ogahan masih menikmati kenikmatan yang sifatnya dunia duniawi monggolah urusan duniawi itu harus dicari bekerja semangat harus kreatif harus tapi jangan terlena dengan kehidupan dunia siapa yang orang-orang yang rugi itu orang-orang yang terlalu asik dengan dunianya dengan hartanya dengan anak-anaknya dia terlena lupa berpikir mengikuti perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut orang-orang yang rugi na'udhu billahi min ini pak ini yang harus kita tancapkan di dalam pikiran kita dan kita bawa akhirat itu lebih baik kalau kita orientasinya akhirat diutamakan akhirat itu insya Allah hidup kita itu akan istiqomah dalam jalan kelurusan pak tapi kalau sudah asik terhadap urusan dunia kebanyakan dunia itu akan menggoda kita akan menipu kita kita kadang-kadang terlena lagi bapak sekalian bahkan Imam Nawawi berpendapat bahwa usia 40 tahun adalah saat yang tepat untuk meningkatkan amal 40 tahun adalah usia yang sangat strategis untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala soleh yang saya maksud menurut kami adalah soleh secara spiritual dan soleh secara sosial ini pak kadang-kadang ada orang yang soleh secara spiritualnya bagus tapi sama temannya, sama tetangganya kurang bagus ada enggak pak? halo? ada betul? komunikasinya kurang bagus karena perbedaan pendapat karena egois karena ananiah merasa benar sendiri merasa yang bagus sendiri sehingga persatuan dan persahabatan ini tidak semakin merekat malah semakin menjauh ini kadang-kadang gengsi orang-orang berilmu itu salah satunya ya mungkin timbul rasa gengsinya itu pasti ada itu pak bahayanya di situ kita juga harus berwaspada kalau kita banyak ilmu juga yang harus dikedepankan adalah rasa rendah diri kita rasa tawaduk kita itu yang harus kita tanamkan biar tidak lahir daripada kesombongan atau egois atau ananiah itu pak bapak-bapak ibu-ibu nabi bersabda berlomba-lombalah berpaculah berprestasilah berbuat baiklah sebelum datang kerepotan sebelum datang kesulitan semakin tua saya kira semakin repot ya pak ya terutama bagian fisiknya pak mau pegang air sudah rhodok-dredek-dredek namun sepuh banget melampah menrodok-rekoso ini bagian kerepotan-kerepotan saya kira di usia 40 itu kan usia masih strong ya pak saya ya masih kuat tapi kalau 40 ini tidak segera untuk merubah merubah cara berpikir dan cara berbuat kita ya mungkin akan ke dawan-dawan sampai di usia 60-70 yang gurno-ngono-ngono-wae padahal orang yang gurno-ngono-wae itu disebut orang-orang yang rugi mangkana yaumuhu atharun min amsihi fahuwa mahbunun orang yang gurno-ngono-ngono-wae ora-ono peningkatane baik secara spiritual maupun secara sosial itu disebut mahbunun dikatakan rugi di sisi Allah SWT masih banyak saudara-saudara kita yang tidak punya majid masih banyak saudara-saudara kita yang tidak punya Al-Quran masih banyak saudara-saudara kita yang tidak punya musolat masih banyak saudara-saudara kita yang belum banyak sholat belum bisa sholat dan lain sebagainya marilah kita bersama-sama bergerak kemarin ada peresmian di lereng Gunung Merbabu buat sekalian disana Alhamdulillah teman-teman kita dari sahabat ijrah kemudian dari BBI Berbagi Bahagia Indonesia kemudian dari AMI ada delapan ormas yang mensupport mendukung daripada kegiatan pembangunan musolat yang ada di lereng Gunung Merbabu disana itu banyak setiap rumah itu hampir punya kire setiap rumah itu hampir punya kire musolahnya ada eh maaf gerejanya ada wiharanya ada musolahnya enggak ada padahal banyak yang muslim ini kemana ini orang-orang muslim ini tatkala melihat saudara-saudara kita yang tidak punya tempat ibadah ibadah uangnya hanya ditumpul-kumpulkan alladhi jama'ama lawat hanya dikumpul-kumpulkan tidak pernah ditasarupkan fi sabi itu harta yang semacam itu menurut yang saya baca itu hadis nabi besok akan menjadi suja'ul akro' ular besar yang berkepala botak harta itu akan menerkam akan melumat diri kita di neraka termasuk kemarin yang dekat sini dipadas ya pak ya dipadas itu ada gereja 2 tak ada musolahnya padahal kakaknya 35 35 itu yang muslim kalau enggak keliru itu berapa ya banyak yang muslim pak tapi enggak ada musola tapi kita lebih kadang-kadang lebih asik beli motor beli sepeda beli sepeda kalau motor beli mobil beli tanah beli apa-apa tapi kita kurang memiliki kepedulian secara sosial dalam membangun fasilitas tempat ibadah itu juga bisa menjadi cerdas secara sepiri maka dari itu bagus sekalian kita jangan hanya soleh di masjid kita sendiri kita harus bergerak alhamdulillah ini juga bersama forum umat islam bayu lali kami punya program untuk mentasarupkan sebanyak 20 meja setiap masjid dari kecamatan 1 ke kecamatan yang lain ini alhamdulillah sudah beberapa tempat yang sudah kami serahkan dari dana forum umat islam bayu lali ada yang menitipkan sebagian kecil ya sebagian kecil karena apa jenis forum umat islam bayu lali pendaksasi rung juta rung juta kan kecil orang islam orang bayu lali ini kan kalau telung puluh ewi seandainya kesadaran ini bersekadaran berinfak ini bisa dikoordinasikan bisa dikumpulkan umat islam itu satu koordinasi tentang pendanaan umat di zakat infak dan lain sebagainya saya kira tidak ada masjid yang jelek tidak ada guru-guru etpa yang tidak dapat insentif dan lain sebagainya semoga nanti bapak-bapak yang punya kebijakan di atas bisa melaksanakan konsep ini sehingga umat islam ini tidak terlantarlah mayoritas umat islam kalau ada masjid yang jelek ada masjid yang jelek ada masyarakat yang tidak punya tempat ibadah ini kan ngeri maka dari itu kecerdasan secara spiritual dan emosial sosial inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari ini itu menurut pandangan daripada Imam Nawawi bahwa usia 40 adalah usia yang sangat tepat untuk meningkatkan daripada prestasi amal kita wabadiru bilakmali solikat kobela antus golu berlomba-lomba berlomba-lomba bilakmali solikat dengan amal yang soleh sebelum datangnya kerepotan ini pak nak ngur repot enak dunyong ini rasa pirona pak ngurus repot enak akhirat enak akhirat ini ku ngendikane kustia Allah bagi orang-orang yang kufur kepada Allah itu inna a'tadena lil kafirina salasilawwa ahlalawwa sa'iraw orang-orang yang kufur kepada Allah tidak mau segera bertawabat kepada Allah itu besok akan dibelenggu tangannya akan dibelenggu kakinya akan diseret ke neraka dan akan dilemparkan ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillahimin maka dari itu bersyukurlah kita bersama-sama di usaha yang ke-40 itu harus banyak bersyukur dengan cara apa memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita baik pikiran kita tenaga kita harta kita untuk visabilillah yang kita cari yang kita cari yang setiap hari kita cari dunia sebagian harus kita sisihkan untuk perjuangan visabilillah silahkan ada anak yatim silahkan ada anak pande pande asuan silahkan ada masjid yang robo silahkan ada masjid yang rusak silahkan ada yang tidak punya masjid silahkan untuk dibanggir Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Wasik saya terima kasih Pak Wasik ya di Kedung Lengkong dibangunkan musolah di tempatnya Pak Wasik ini kemarin saya silaturahmi ya dari Pui Pak kemarin saya sumbangkan meja 10 untuk TPH kemarin Pak Rebu ngomong-ngomong sama saya Pak Ngenkulon itu meja ini ngurusiji jadi Radimejo kok ngeresmen nanti saya kirim 10 meja muridnya kan lumayan Alhamdulillah sekarang Kedung Lengkong ngerenjeng ini Alhamdulillah ada pondok pesantra ini ada madrasa ada jaringan masjidnya Alhamdulillah Dung Lengkong itu siapa dilahirkan kita orang kudungan itu yang menggel mengerti di sini mbak-mbak orang Dung Lengkong itu berat apa 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 itu mbak-mbak orang Dung Lengkong ini orang yang terkenal saya orang kerti saya seperti ini Alhamdulillah saya makan orang kudungan itu りah Dung Lengkong ngegel itu Pak Alhamdulillah lambat laun semakin baik semakin baik memang harus idealnya kayak begitu jadi Umur di usia 40 ini Marilah kita bersama-sama banyak bersyukur Kepada Allah memaksimalkan Tenaga kita Pikiran kita Untuk fisabi lillah Biar menjadi khoirunas Biar menjadi sebaik-baik manu Manusia Sesuai dengan tupoksinya masing Kita bisa berdakwah Sesuai dengan Kemampuan kita masing-masing Coropak selamat ini bisa berdakwah Melalui pendidikan, pelatihan, pembukaran Kulkas dan lain sebagainya Cara memperbaiki, bagi-bagi ilmu sama anak-anak muda Biar nanti sehingga-ndak kira Yang ini Pak Selamat KB Yang lain biar dapat rezeki misalnya Pak Siko juga bisa kan Berdakwah melalui dotol sate yang bagus itu bagaimana Dapat potongan diskon Misalnya 50% Berlaris Dakwah itu Mungkin melalui olahraga Melalui olahraga Tenis meja atau apalah Di sini juga tenisnya Meja juga bagus Melalui bulu tangkis Melalui bal-balan Melalui Apa Pak? Apa? Yang namanya itu? Bal-balan yang lapangannya cili Ini kenapa jenis? Apa Pak? Putsal Itu sangat mudah sekali Kita lebih akrab Pak Duduk bareng Ngombe ST bareng Ngobrol bareng Ngok nak WSD kesel Solat bareng Wah mantap keren Pak Melalui badminton Misalnya tenis Apalah Ini dakwah-dakwah yang mungkin Melalui olahraga Atau melalui apalah Melalui seni juga Bagus Tidak harus di meja Pak Dakwah itu tidak harus pegang mic Tidak harus ceramah terus lah Kalau ceramah itu kan metode yang sudah Kuno makuno ya Pak ya Kuno makuno Tapi sangat relevan sekali Saya tidak setuju Kalau ada metode ceramah itu Metode yang membosankan Siapa bilang Saya bilang begitu Mengajar orang ceramah Yora bakal ngajar ya Pak ya Katanya metode Ada jikso Ada mejoto Metode yang diciptakan Orang-orang yang Modern Katanya lebih Tepat Lebih Saya kira tidak akan mengalahkan Metode ceramah ini Gila Pak Kita dikasih lesan Itulah Allah untuk apa Ya untuk menerangkan Daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang pertama Di usaha 40 Mohon Rasa syukur kita Harus kita tingkatkan Sebab apa Yang lain Tidak sampai umur 40 tahun Sudah dipanggil oleh Allah Tinggal namanya doang Wanten-wanten Pak Ada yang 35 Ada yang 34 Tidak sampai umur 40 tahun 40 tahun Masih ada yang 50 Ada yang 60 Ada yang 70 Tadi sudah disebut oleh Nabi Sangat jelas Sangat detail Umurku wisviro Aku bagiannya Aku bagiannya Aku ke kaping nanti Semuanya sudah Disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Bagaimana cara kita bersyukur Nabi mengajarkan Kita lihat yang bawah kita Daripada urusan dunia kita Urusan dunia Kayak orang dui sawah Aku dui sawah Kayak orang di mobil Aku dui mobil Kayak orang di motor Aku dui motor Kayak orang di somplaku Aku dui somplaku Kayak orang di buju Aku dui buju Kayak orang di anak Aku dui anak Kayak orang di putu Aku dui putu Nanti akan menelahirkan Orang-orang yang Abdansyakura Orang-orang yang pandai Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tapi kalau dunia Itu yang kita lihat Itu yang di atas Terus Ya Tidak akan melahirkan Rasa Syukur Gajiku renggurong yuta Pinggirku ke sepatang 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 yuta Itu tidak akan melahirkan Rasa bersyukur Kalau urusan dunia Tapi kalau urusan dunia Urusan akhirat Itu sebaliknya Kita harus melihat Yang di atas Kita Kayak kok bisa adhan Kok bisa subuhan Kok bisa dikiran Kok bisa Sholat Apa Suruh Kok bisa apalah Ya Yang soal Kok bisa setiap hari Baca Quran Itulah yang harus kita Lihat Ya teman-teman kita Untuk meningkatkan Semangat kita Tasjik Motivasi kepada kita Untuk lebih menjadi Lebih baik Yang kedua Umur di 40 Itu harus segera Mempercepat Taubat Ya Mempercepat Taubat Nabi mengatakan Tubu'ilallah Fain Faini atubu'ilyaum Ilaihi Miata Marotin Jadi nabi itu Istighfarnya Sehari Semalam Sebanyak Minimal Seratus Kali Ada yang mengatakan Hatis yang lain 70 Kali Ini tidak usah Diperdebatkan Yang didiskusikan Yang diperdebatkan Aku Ini tidak hanya Sekedar Beristighfar Di mulut Kalau istighfar Di mulut Mudah-mudah saja Tapi kalau istighfar Dalam pengertian Kita menghentikan Kemaksiatan Kedoliman Kekufuran Ini yang Ini yang Bagus itu Di situ Kita berhenti Dari Kemaksiatan Kedoliman Dan lain-lain Sebagainya Jadi yang kedua Untuk Segera Bertaubat Ya ayuhalladzina Amanu Tubuhilallahi Tawbatan Nasukha Ngasa Rabbukum Ayyukafiru'ankum Zayiatikum Wayudakhilakum Jannatin Tajrimin Tahdihal Anhar Jadi Orang yang Segera Bertaubat itu Insyaallah Mudah-mudahan Segala Kesalahan Kita Itu Semoga Diamuni Oleh Allah Subhanahu Wata Alani Tawbat Kepada Allah Inilah Kembali Kepada Aturan Aturan Allah Subhanahu Wata'ala Ada rangkaian Tawbat Menurut Para pakar Itu Bisa kita Lakukan Tawbat Menyadari Menyadari Orang yang sadar Berarti harus Tahu Menyadari Dan tahu Bahwa apa Yang kita Lakukan Itu salah Yang pertama Adalah Menyadari Yang kedua Harus Melakukan Penyesalan Dwi Roso Nyesel Yang ketiga Beristighfar Memohon Ampun Yang keempat Berjanji Berjanji Tidak akan Mengulangi Berjanji Tidak akan Mengulangi Lagi Yang kelima Mengganti Dengan Amalan Yang lebih Bagus Itu ada Lima Langkah Tawbat Yang saya Pelajari Itu Satu Menyadari Yang kedua Menyesal Yang ketiga Minta Ampun Yang keempat Berjanji Tidak akan Mengulangi Yang kelima Mengganti Dengan Perbuatan Yang lebih Baik Misalnya Jumatan Kok Keri Wai Iyacarane Isot Jumatan Sob Yang pertama Misalnya Pada waktu Kita banyak Rezeki Tidak pernah Kita berbagi Kepada Tetangga Kita Ya Suatu ketika Kita berbagi Kepada Tetangga Kita Memuliakan Tetangga Kita Itu Bentuk Tawbat Kita Kadang-kadang Kita sama Tangga Kita malah Tidak Baik Sesama Yang jauh-jauh Malah Baik Mangka Nayu Minu Billahi Wal Yau Mil Akhir Val Yukrim Jarahu Barang Siapa Yang beriman Kepada Allah Dan Dari Akhir Maka Muliakanlah Tetang Kamu Itu Namanya Tawbat Kembali Kepada Kebaikan Kesolehahan Kita Semu Yang Selanjutnya Yang Ketiga Orang Yang Umur 40 Tahun Ini Menurut Yang Saya Baca Adalah Segera Menyerahkan Diri Kepada Allah Ya Menyerahkan Diri Kepada Allah Jadi Hidupnya Itu Kembali Diserahkan Kepada Allah Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Inna Solat Betulkah Solat kita Itu Untuk Allah Beneran Wanusuki Dan Ibadah Betul Betul Untuk Allah Atau Bukan Wa Mahyaya Hidup Untuk Allah Bukan Wa Mah Mati Matiku Untuk Allah Atau Bukan Jangan Jangan Matinya Sia Sia Kita Mengharapkan Kalau kita Meninggal Semuanya Berita Cita Dalam Keadaan Khusnul Khotima Khusnul Khotima Akan kita Dapat Manakala Kita Pemunya Pembiasaan Yang Baik Ya Insyaallah Kalau Pembiasaan Kita Bagus Nanti Tadkala Kita Nazak Kita Sakaratul Maut Insyaallah Akan keluar Kalimat Kalimat Bang Itu Tidak Mudah Semudah Kita Ucapkan Pak Kalau Dalam Kondisi Saat Ini Kita Mengucap Istighfar Mengucap Tahlil Mengucap Takbir Itu Mudah Sekali Pak Tapi Kalau Sudah Sakartul Maut Kadang Kadang Di Luar Kesadaran Kebiasaan Yang Akan Keluar Man Saba Alasi Saba Alayi Barang Siapa Kedewasaan Di Waktu Muda Maka Kedewasaan Itu Nanti Akan Sampai Terbawa Kepada Atau Meninggal Dunia Jadi Segera Menyerahkan Diri Kepada Allah Yang Selanjutnya Harus Lebih Hati-hati Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Hati-hati Ya Umur 40 Itu Harus Lebih Hati-hati Mengkontrol Mengevaluasi Semua Apa Yang Kita Lakukan Saya Kira Ini Sangat Tepat Sekali Hati-hati Hati-hati Waspodo Waspodo Itu Sangat Penting Sekali Di Dalam Surat Al-Aqab Ayat 15 Wawaswainal Insana Biwaliday Ihsana Khamalat Umuhu Kurha Wawadu At Kurha Wawamlu Wawfisalu Thalathuna Sahro Hatta Iza Balaho Asud Wawaw Erba'ina Shana Kala Rabbi Awzikni Anaskuro Nirmataka Allati An'amta Alaya Wa Alay Walidayah Wa An'amala Solihan Tarzahu Wa Aslih Lifi Duryati Inni Tubtu Ilaika Wa Inni Minal Muslimin Ya Wa Inni Minal Muslimin Tadi yang saya sampaikan Untuk Segera Menyerahkan Diri Kepada Allah Sebagai Orang Yang Muslim Ya Orang Islam Yang Muslim Betul-betul Apa itu Islam Nabi Nabi Pernah Ditanya Oleh Malaika Jibril Ya Muhammad Ahbir Nianil Islam Apa itu Islam Nabi Menjawab Antas Hadha Allah Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Wa Tuqima Solah Wa Tu'tiyah Zakah Wa Tasuma Ramadan Wa Tuhad Jal Baita Manis Tatu Ilahi Sabihillah Manis Tatu Ta Ilahi Sabihillah Jadi Islam itu Ya Rukun Islam itu Harus Dikerjakan Semuanya Jangan Naku Islam Hanya Bersahadat Saja Hanya KTP Nya Saja Harus Ada Ke Lima Limanya Kalau Dalam Kondisi Mampu Harus Dikerjakan Semuanya Itu Baru Islam Jadi Monggo Bisa Dilafalkan Bisa Dimudawamahkan Bisa Diamalkan Doa Doa Kita Supaya Kita Ahli Syukur Di Umur 40 Tahun Itu Kita Buka Surat Al-Ahqob Ayat Yang Ke 15 Robi Au Zikni An Askuro Ni'ma Takallati An Amta Alaya Wa Ala Walidaya Wa An A'mala Solihan Atau Bisa Dibuka Lagi Dalam Surat An Amal Ayat Yang 19 Robi Au Zikni An Askuro Ni'ma Takallati An Anta Alaya Wa Ala Walidaya Wa An Amala Solihan Tarduhu Ad Gilni Bir Rahmatika Fing Ibadikas Soli Ini Hampir Senada Doa Ini Ya Bapak Ibu Sekalian Sebelum Ayat Ini Allah Memerintahkan Untuk Selalu Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Terutama Kepada Ibu Yang Mengandung Dalam Keadaan Susah Payah Jendek Maten Orang Penak Ngedikane Ghusdi Allah Firman Allah Maten Saya Gede Saya Enteng Saya Abad Saya Abad Wawad Wawad Ad Hukur H Dan Melahirkannya Juga Dalam Keadaan Susah Payah Sana Anak Oke Di Anak Menang Di Anak Menang Menang Pas Melahir Rekoso Pak Yang Nyawang Rekoso Pak Yang Laku Pak Nak Nganti Orang Sukses Kelahiran Terbawa Sampai Meninggal Dunia Ini Tapi Jangan khawatir Kita Tidak Terlalu Khawatir Karena Allah Juga Yang Memberi Rezeki Anak Allah Juga Yang Akan Melahirkan Wallahu Akhrojakum Mimbutuni Ummahatikum Lataklamun Asya Waja'al Alakum Sam Awal Absor Wal Afidah La'alakum Tas Kurun Ya Ini Allah Yang Akan Melahirkan Kok Kita Tidak Terlalu Panik Kita Banyak Berdoa Banyak Beri Itiar Bersinergi Dengan Bidan Atau Perawat Dan Sebagainya Insya Allah Semuanya Akan Diberikan Kemudahan Untuk Semua Kelahiran Ini Tetangga Kemudian Ada Yang Mengandungnya Dan Menyapehnya Atau Menyusuinya Selama Tiga Bulan Untuk Menyempurnakan Hamil Dan Menyusuinya Selama Setiga Puluh Bulan Ini Sangat Ideal Sekali Atau Menyusuinya Selama 24 Bulan Atau Dua Dua Tahun Ini Sangat Sangat Hebat Bagi Kesehatan Bagi Seorang Anak Manusia Itu Quran Jadi Quran Itu Semuanya Akan Didiskusikan Semua Problem Kehidupan Quran Akan Memberikan Konsepnya Proses Terjadinya Manusia Itu Juga Diterangkan Dalam Al-Quran Ada ya Pak Dari Nutfah Sampai Menjadi Manusia Kapan Manusia Diberi Nyawa Oleh Allah Kapan Diberi Iman Oleh Allah Semuanya Diterangkan Al-aruf Ayat Yang 172 Alastubirobbikum Kolubala Zahid Bukankah Aku Ini Tuhan Mu Si Jabang Bayi Mereka Mengatakan Tuhan Kolub Mereka Mengatakan Benar Ya Allah Engkau Adalah Tuhan Tuhan Kami Jadi Semua Bayi Yang Ada Di Muka Bumi Ini Dari Perut Siapa Agamanya Apa Kelakuannya Bagaimana Semuanya Sebetulnya Sudah Bawa Yang Namanya Iman Dari Allah Subhanahu Wata'ala Saya Kira Ini Bapak Sekalian Diskusi Pada Malam Hari Ini Pemaparan Kami Pada Pagi Hari Ini Jauh Dari Kesempurnaan Jauh Daripada Kebaikan Mohon Untuk Bimbingan Dan Arahannya Sedikit Apa Yang Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Semoga Dengan Iringan Doa Semakin Berkurangnya Usia Kita Seiring Dengan Berkurangnya Usia Kita Berkurang Atau Bertambah Hakikatnya Berkurang Karena Setiap Manusia Pada Waktu Dilahirkan Ditetapkan Tiga Perkara Termasuk Rezekinya Kapan Matinya Matinya Sudah Ditetapkan Tapi Kita Tidak Diberi Bocorannya Kalau Diberi Bocoran Saya Kira Tidak Kira Kuat Kita Kemudian Seiring Dengan Perkembangan Waktu Berkanti Tahun Berkanti Tahun Berkanti Tahun Berkanti Tahun Berkulang Waktu Waktu Itu Umur Kita Berkurang 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 Berarti Tinggal Sisa Umur Sisa Umur Kalau Mati Kita Mungkin 63 Kayak Nabi Saya Aja Tidak Usah Jauh Jauh Nanti Pada Takut Malahan 63 Saya 49 49 Kalau 63 Berapa Tahun Berapa 4 Likur Diuntur Ropora Masih Banyak Kekurangan Masih Banyak Kelemahan Masih Harus Banyak Perbaikan Ini Ya Allah Dusan Sihaki Pak Selain Kemakin Gleleng 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 Kudunya Amor Amor Bapak Bapak Ini Pak Amor Bapak Bapak Insya Allah Sepul Sepul Ini Menep Orang Patek Ngang Amor Patang Pulo Patang Pulo Rambut Nambah Sertifikat Rambut Menep Amor Rambut Rambut Putih Inform Masih Bapak Vaksin Apoy Scarpe Lahan Manut Gleleng Bukum 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 Vaksin Melih Bukum 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 Vaksin Bukum 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 Allah Alham Bukum Saya Kurang Tahu Vaksin Itu Ya Pertanyaan Saya Kenapa Sudah Divaksin Satu Kali Sudah Dua Kali Dik Kali Dik Jadi Pertanyaan Semoga Tidak ada Corona Lagi Kita Hanya Berdoa Pasrah Marang Gusti Allah Tidak ada Yang menjaga Kesehatan Kita Hidup Kita Kecuali Allah Subhanahu Wata Ini Nenek Program Vaksin Monggo Terserah Gratis Monggo Bayar Mbo Sepenting Itu Mengarah Pada Kesehatan Kesemuanya Untuk Kemasalah Kataan Umat Kenapa Tidak Bapak Bapak Ibu Ibu Mekatan Engkang Saket Kau Latarakan Wanten Eng Majelis Menikol Sepindah Malih Banyak Kekurangan Banyak Kekilafan Niku Kulok Ya Mbak Nyuan Pangapun Engkang Sa Ageng Ageng Ipun Mugi Mugi Wanten Tasji Wanten Plan Wanten Perencanaan Di Usia Sisa Sisa Umur Kita Ada Target Ada Gul Ada Cita-cita Yang Tinggi Untuk Selalu Dan Selalu Meningkatkan Prestasi Ibadah Kita Kepada Allah Sebagai Kita Semua Menjadi Hamba Allah Yang Ahsan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh